Halo teman-teman, selamat malam berjumpa kembali di channel Lian Iwan. Kali ini saya akan menginformasikan tentang hal-hal penting yang perlu kalian ketahui untuk di-core mining di aplikasi Satoshi, teman-teman. Nah, untuk informasi terbaru atau tweetan terbarunya dari Cordau, di mana di mediumnya di sini, di iDrive Announcement, terlihat informasi yang menurut saya penting, teman. Nah, di sini terlihat seperti ini, di mana teman-teman sebagai pengguna dari aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat untuk iDrive akan menerima informasi instruksional di dalam aplikasi. Nah, ini pengguna aplikasi yang memenuhi syarat, teman-teman. Nah, untuk menerima core yang dijatuhkan dari udara, mereka akan mengikat alamat kunci publik mereka ke akun aplikasi Satoshi mereka. Ini seperti biasa, mengikat alamatnya, teman-teman. Saat data pengguna ditulis ke dalam kontrak komentar airdrop, sejumlah kecil core akan dikirim ke pengguna. Nah, di sini nanti akan diberikan sejumlah kecil core yang akan diberikan ke pengguna, teman-teman, untuk menutupi biaya gas dalam klaim berikutnya. Nah, rincan lebih lanjut akan diberikan di aplikasi Satoshi. Nanti akan ada langsung di aplikasi Satoshi-nya sejumlah kecil core yang akan dikirim ke pengguna atau user, teman-teman. Nah, itu sebagai hadiah, teman-teman, ya, sebagai hadiah core, yaitu apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerima idul, man. Menurut saya, teman-teman, syarat-syarat penting itu seperti ini. Kita langsung saja, teman-teman, ini sebagai hadiah high drop selain dari hadiah core yang kita mining, teman-teman. Nah, syarat-syarat tersebut seperti ini. Buka saja aplikasi core main kalian yang sekarang bernama Free Eyedrop, seperti ini. Oke, dan di sini, teman-teman, itu mengerjakan tugas-tugas seperti proyeknya, proyek tes saat sekarang ini, yaitu ini, man. Teman-teman, mengerjakan yang kalian harus kerjakan untuk mengikut sertakan berpartisisi dalam add-up tes. Nah, ini sebagai proyeknya kalian yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini, teman-teman, juga wajib untuk menambah kecepatan ini. Kecepatan ini kalian bisa melakukan dengan melakukan testnet di Metamask. Teman-teman, ya, testnet di Metamask di jaringan core chain testnet-nya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menerima hash ini, 3.000 hash, teman-teman. Oke, nah itu yang kedua. Teman-teman, setelah mengerjakan proyek ini, jangan lupa untuk mengklaim dari proyek add-up ini setiap utaranya, teman-teman. Nah, itu, teman-teman juga. Dan di sini, teman-teman bisa mengklaim setiap 24 jam. Ini yang kalian lakukan. Nah, di test Queen A, di sini ada proyeknya yang sekarang sudah memiliki kemajuan add-up sampai dengan 93,47%. Jadi, tinggal menunggu lagi 6,53% lagi sampai 100% untuk diturunkannya add-drop realnya, teman-teman. Nah, kalau dari tanggapan saya, seperti ini, teman-teman, ya, jika sampai 100% akan turun add-drop. Dan yang lama adalah 60 hari, teman-teman. 60 hari karena kenapa terlalu lama, teman-teman? Nah, berdasarkan dari saya tadi observasi juga, melihat dari sejumlah sumber, itu diperlukannya smart contract yang nanti menggunakan jaringan corechain yang nanti seperti token-token baru yang akan diturunkan ke dalam aplikasi ini, teman-teman. Jadi, setiap token baru yang ada smart contract yang harus dibuat itu bisa ditambahkan di wallet. Nah, itu yang nanti akan dibuat dulu, baru diterjunkan ke add-drop di sini, teman-teman. Ke aplikasi 1C untuk proyek add-drop realnya atau nyatanya, seperti itu. Nah, di sini, teman-teman, bisa meng-claim-nya. Di sini, teman-teman. Saya claim seperti ini. Nanti, teman-teman, bisa claim yang ini. Nah, sering saya ipokan untuk segera meng-claim ini. Di sini, saya contohkan saya sudah meng-claim sampai dengan 1,3 juta hash, teman-teman. Ya, karena di sini, setiap meng-claim-nya itu, kita mendapatkan 50 ribu hash, teman-teman, dalam waktu 1x24 jam. Nah, di sini saya sudah meng-claim sebanyak 26 kali. Nah, setelah itu, itu tugas-tugas yang wajib kalian lakukan untuk mendapatkan hadiah sejumlah core sebagai gas fee. Sebagai gas fee secara cuma-cuma nantinya. Nah, seperti itu yang saya tangkap, teman-teman, ya, dari announcement-nya add-drop terbaru ini, teman-teman. Yang di-tweet baru tadi, teman-teman, baru hari ini. Yang di-tweet di core daw. Tweet twitternya atau core daw. Nah, itu yang pertama kalian ketahui. Yang berikutnya, di sini ada, teman-teman, yang perlu kalian ketahui juga. Gini, teman-teman. Nah, di sini, waktu ini, saya sempat menanyakan, ya, tentang login. Login di testnet-nya core maupun di managenya core. Nah, tadi, waktu kapan, ya, kapan hari saya sudah screenshot seperti ini. Nah, selamat siang, mod, saya tanyakan di discord core daw, teman-teman. Selamat siang, mod, mau nanya mengenai login di URL Matamas, login testnet t-core, dan login managen core. Nah, waktu itu, saya menanyakan, kenapa bisa login di testnet t-core, tetapi tidak bisa di managen core. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum paham juga, di sini saya langsung menanyakan dengan tujuan agar langsung dijawab oleh langsung dari moderatornya discord mat. Nah, di sini diinformasikan, untuk testnet itu beda jaringan dengan managenya, jadi, otomatis, akun yang kalian datarkan di testnet core atau testnet core explorer itu beda dengan managen core explorer. Jadi, itu beda jaringan, walaupun akun di testnet dibuat dan bisa login, sedangkan di managen core, tidak wajib untuk membuat akun. Katanya, lihat, tidak wajib membuat akun, walaupun tidak bisa masuk, tidak apa-apa. Untuk di core explorer, di jaringan managenya, tidak perlu membuat akun. Tidak wajib info dari moderatornya. Nah, ini info dari moderatornya, seperti ini, lemak. Nah, di sini saya tunjukkan langsung, yang ini pertanyaannya tadi, ya. Apakah perlu lagi untuk mendaftar ulang agar bisa login di urlman net core di matemat, seperti detail testnet, atau apa yang harus dilakukan? Nah, yang jawabannya seperti ini, lemak. Oke, beda jaringan, pasti beda akun, tapi tidak ada kewajiban untuk buat akun di explorer-nya. Jadi, walaupun sebelumnya membuat akun di testnet core, di jaringan core gen testnet, itu tidak wajib sekarang untuk membuat akun di jaringan core mynet. Nah, seperti itu kesimpulannya. Itu yang juga kalian berketahui, agar sama-sama sharing tentang informasi yang tentang core ini, teman-teman. Karena saya sudah sempat menanyakan juga di moderatornya discord core daun. Oke, dan berikutnya kita buka untuk tweetan terbaru dari core daun, ya. Tweetan terbaru yang saya juga sempat tadi buka di discord-nya, ada notifnya, teman-teman. Nah, ini adalah notif terbaru yang ada di core daun, discord core daun, teman-teman. Di sini ada twitter. Apakah twitter feed yang muncul di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, untuk core daun itu akan dilistingkan di Huobi Global, teman-teman. Nah, di sini kita sudah melihat, dirilis ada tiga jenis exchange yang sudah resmi akan menjadi partner atau menjadi exchange listing dari core. Yaitu yang pertama OKX, yang kedua dari, belum ditargetkan sih untuk jadwalnya di Maxi, teman-teman. Yang pertama OKX, yang kedua Maxi, yang ketiga di Huobi Global. Itu yang sudah resmi, dirilis oleh core daun, untuk dilistingkan dari token core ini, teman-teman. Yang nantinya akan menjadi queen core, karena sudah akan menjadi blockchain, teman-teman. Yaitu core chain miner, core chain, nah seperti itu teman-teman ya. Nah, ada tiga sekarang sudah listing, yang akan dilistingkan, di pertama yaitu di OKX, yang kedua di Maxi exchange, dan yang ketiga di Huobi Global. Nah, itu tiga list exchange terbesar juga, untuk market, untuk coin-coin baru man ya. Nah, di sini ada Huobi Global, kita coba klik langsung di twitternya core daun, man. Kita klik saja di sini, dan kita masuk dalam tweetannya core daun. Nah, di sini terlihat seperti ini. Dari tweetannya core daun, man, kalau kita lihat di sini sekitar berapa jam ya, teman-teman ya. Gajet dulu. Nah, ini adalah informasi sekitar 5 jam yang lalu, teman-teman ya, untuk informasi terbarunya. Nah, yang sebelumnya, di sini ada dari Adrop Announcement, di sini juga ada tentang step-by-stepnya, dan listing sebelumnya itu di Maxi dan di OKX. Nah, sekarang kita cek di Huobi Global, man. Nah, di sini terlihat seperti ini. Nah, Huobi Global, kami menghargai dedikasi dan kepercayaan Anda pada konsensus inti dan Satoshi Plus. Di sini, coba kita klik, teman-teman, di Huobi Global. Oke, nah, di sini kita lihat langsung. Huobi akan segera mendaftar core atau melistingkan core. Sebagai bagian dari kolaborasi kami, Huobi mendukung ethos komunitas core daun, ORG, untuk peluncuran mainnet dan tokennya baru-baru ini. Kami akan melakukan kerjasama yang mendalam seperti dukungan teknis dan promosi ekologis. Lebih detail, segera. Dan, sebenarnya Huobi dan core, man. Jadi, sudah mengumumkan akan segera melistingkan core, tapi untuk waktunya belum ditentukan, man. Nah, kalau OKX itu sudah menentukan jadwal untuk depositnya, man, ya. Untuk dari OKX, yaitu di tanggal 17 di pukul 6 waktu UTC, man, ya. Waktu UTC atau GMT, man. Nah, kalau untuk duanya lagi, seperti Huobi Global dan juga Maxi itu belum mengumumkan untuk kapan akan di-listingkan, tapi sudah ada informasi awal, yaitu akan di-listing di sana. Oke, teman-teman, mungkin itu saja berita yang menurut saya penting yang untuk kalian ketahui tentang update terbaru dari core. Bagi yang support channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komennya. Dan, jangan lupa untuk tonton video berikutnya. Sambung di dalam waktu salam dari saya, Niwa. Semoga bermanfaat. Dan, semoga cuan dari core ini. Bye-bye.